Program Rujuk Balik atau PRB adalah salah satu program BPJS yang bertujuan memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS yang menderita penyakit kronis dengan kondisi stabil. Pasien masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di VASKES tingkat pertama atas rekomendasi dari dokter spesialis atau dokter spesialis yang merawat. Salah satu penyakit kronis yang masuk dalam kategori PRB adalah diabetes melitus. RS UP Fatmawati sebagai salah satu rumah sakit rujukan melaksanakan PRB. Jadi ibu sekarang kan ada yang dikeluhkan? Sekarang sih gak ada ya? Sekarang gak ada ya? Ibu kan gulanya cukup bagus, obatnya juga gak terlalu banyak ya. Obatnya ringan-ringan aja. Gulanya bagus terus. Jadi asal ibu atur makan seperti yang udah-udah ya. Yang dikasih rohani visi, aktivitas visi dipertahankan. Obatnya bisa dilanjutkan. Nah, karena gulanya bagus terus beberapa bulan ini. Jadi sebetulnya ibu udah gak perlu lagi ke sini tiang bulan. Masa ringan, makan tetap diatur, olahraga tetap berjalan ya. Nanti ibu kontrolnya ke puskesmas yang terdekat dengan tempat ibu. Nanti saya tulis resep seperti biasa, metformin ya. 3 kali makannya, kalau laluinnya puasa ramadhan. Terus nanti juga ada surat. Surat saya seperti ini ya. Nanti saya tulis di sini, ibu sakitnya apa, obatnya apa. Terus yang mesti diteruskan tiang bulan obatnya apa. Kalau obat ibu yang sekarang gak habis ya. Kalau sebulan kan, ibu bawa surat ini ke puskesmas. Unjukin aja. Nanti ibu dipereksa, dikasih obat yang sama dengan obat yang saya tulis. Misalnya di sana obatnya gak ada. Dokter pukesmas akan tulis resep. Nanti ibu ngambilnya di akotik yang ditunjuk oleh pukesmas. Akotik yang menyediakan obat-obat dari BKM. Di sini juga saya tulis. Supaya ibu kontrol ke sini 6 bulan. Oh, berarti 6 bulan berkarya. Nah, jadi tapi tiap bulan ke puskesmas. Dipereksa dokternya, dikasih obat, dikasih resep. Dokter pukesmas kirim ibu ke sini lagi. Nanti saya cek. Ibu apa-apa yang kurang, apa yang mesti cek, lain-lain, segala-lain. Oke ya, ibu? Oke ya, ibu? Iya, ibu. Jadi obat ibu, med for me. Sari, 3 kali ibu ya. Jadi sekarang ibu udah dapet surat kontrolnya untuk 3 bulan ke depan ya? Iya. Jadi nanti ini dapet obat yang dari sini, dari akotik kita itu hanya 7 hari. Nanti kita kasih kopi resep yang sisanya yang 23 hari. Nah, nanti setelah 7 hari itu obatnya habis, nanti ibu ke puskesmas dulu. Bawa foto kopi resep yang dari kita yang sisa 23 hari. Nanti ibu ketemu sama dokter puskesmas. Nanti dokter puskesmas itu akan membuat resep lagi untuk ibu ambil obat selanjutnya. Nanti ibu ambil obatnya itu, dari puskesmas, ambil ke akotik yang ditunjuk ya, ibu. Pasien adalah memberikan kemudahan akses pelayanan, serta memudahkan dalam mendapatkan obat yang diperlukan. Sedangkan, bagi rumah sakit, manfaatnya adalah mengurangi waktu tunggu pasien di poliklinik, serta meningkatkan kualitas pelayanan spesialistik di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!